Pembangunan Fasilitas Pendukung Gor Gajah Putih Teringgalek, Komisi 4 di Baga Teringgalek, meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga anggarkan bangunan musolat pada perubahan anggaran tahun 2023. Pasalnya setiap ada tempat kerumunan orang, banyak maka perlu dilengkapi fasilitas tempat sholat. Pembangunan Gor Gajah Putih Teringgalek yang ada di jalan Brig Janus Sotran itu sudah dimulai sejak tahun 2018 silam. Prosesnya melewati tiga tahap pembangunan. Di tengah jalan, pembangunan Gor sempat terkendala anggaran akibat dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, pembangunan Gor telah mencapai 80 persen. Saat ini kondisinya tinggal melakukan penyempurnaan hingga seluruh aspek pembangunan Gor tersebut rampung. Untuk itu, pemerintah daerah juga sudah menganggarkan di abid-abid tahun 2023 sebesar 1,8 miliar. Namun anggaran itu tidak termasuk untuk pembangunan fasilitas ibadah berupa musolat. Ketua Komisi 4, DPD Teringgalek, Soekarudin menyampaikan kondisi Gor Gajah Putih perlu adanya penyempurnaan. Salah satu yang dinilai lebih penting yakni penambahan fasilitas ibadah berupa musolat. Karena setiap fasilitas umumnya menjadi tempat berkerumunnya orang banyak, maka perlu dilengkapi fasilitas tempat sholat. Di Gor ini perlu ada penyempurnaan, utamanya ini fasilitas ibadah belum ada sama sekali, maka ini penting. Setiap ada kerumunan orang banyak perlu tempat sholat. Ini maka kemudian di tahun 2023 PAK paling tidak ini mesti harus ada dimulai pembangunan musolat itu meskipun belum 100% tapi paling tidak separuh lah. Sehingga karena yang namanya PAK itu kalau banyak-banyak biasanya juga tidak terselesaikan, maka paling tidak di 2023 ini sudah memulai ada pembangunan musolat, kemudian penataan dagang dan seterusnya. Soekarudin juga menambahkan pada perubahan anggaran tahun 2023 ini diharapkan pembangunan musolat mulai bisa dilakukan. Jika belum bisa langsung 100%, minimal kondisinya sudah terbangun 50%. Karena saat perubahan anggaran waktunya cukup singkat. Jika rencana kegiatan terlalu besar dikhawatirkan justru tidak terselesaikan. Setelah terbangun musolat, komisi 4 juga meminta agar segera ditindaklanjuti dengan penataan pedagang, parkir dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!